Wudhu adalah syariat Allah dan sunnah Rasulullah. Walaupun tata caranya sangat mudah dan praktis, tetapi di dalamnya mengandung faedah yang sangat besar. Sungguh kelak di hari kiamat Rasulullah akan mengenali umatnya dari bekas wudhu yang terpancar dari wajah dan telapak tangannya. Pada hari itu pula orang-orang kafir tertunduk sesal dengan wajah yang hitam legam karena kekufuran mereka. Tiada kebahagiaan kecuali hidup dalam sunnah Nabi Muhammad. Di antaranya, Al-Mutatohiri'in, kecintaan Allah kepada hambanya yang selalu menjaga kesucian dirinya. Di antara selalu berwudhu. Banyak keutamaan wudhu yang dijelaskan Rasulullah SAW. Antara lain sebagaimana diriwayatkan tabrani dari Ubadah bin Samit. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba menjaga salatnya, menyempurnakan wudhunya, krukupnya, sujudnya, dan bacaannya, maka salat akan berkata kepadanya, Semoga Allah SWT menjagamu sebagaimana kamu menjagaku. Dia naik dengannya ke langit dan memiliki cahaya hingga sampai kepada Allah SWT dan salat memberi syafaat kepadanya. Dan berita gembira dari Rasulullah. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi dan kedua tangan dan kaki mereka bercahaya. Karena bekas wudhu. Hadis riwayat Bukhori. Kemudian ajakan Rasulullah, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan, tidur, maka hendaklah berwudhu terlebih dahulu sebagaimana wudhu-mu untuk melakukan salat. Hadis riwayat Bukhori dan Muslim. Dalam hadis lain, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci, berwudhu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun niscaya malaikat itu akan berucap, Ya Allah ampunilah hambamu si fulan. Karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci, hadis riwayat Ibnu Hiban dari Ibnu Umar R.A. Mari kita senantiasa menjaga wudhu tidak hanya untuk salat. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan berwudhu. Khusnul Khotimah, Amin.